Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pengadilan Tindak Bidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan vonis bebas kepada Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Padahal dua penyuap Gazalba telah di vonis masing-masing 6 dan 5 tahun penjara dan telah mendekam di lapasuk Kamiskin, Bandung, Jawa Barat. Fonis terhadap Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh menimbulkan polemik. Pasalnya pengadilan Tindak Bidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung membebaskan Gazalba dari seluruh dakwaan jaksa dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dalam sidang putusan yang digelar selasa 1 Agustus kemarin, Majelis Hakim yang dipimpin Yose Rizal menilai tidak ada cukup bukti yang menjelaskan adanya keterlibatan Gazalba dalam kasus tersebut. Padahal dua penyuap Gazalba, Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma telah dijatuhi vonis masing-masing 6,5 tahun dan 5,5 tahun penjara. Keduanya pun kini telah mendekam di lapasuk Kamiskin, Bandung, Jawa Barat. Terkait hal ini, jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Namun Ali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan upaya kasasi. Sementara itu, Komisi Yudisial atau KY mengatakan pihaknya akan terus mengawal upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh KPK. Komisi Yudisial akan mencermati terlebih dahulu proses-proses yang akan dilakukan oleh KPK. Misalnya, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Sebelum kemudian, Komisi Yudisial juga menjalankan proses etik yang merupakan domen dari Komisi Yudisial. Fonis bebas Gazal Basaleh berbeda dari yang diterima oleh rekannya Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Bimyati. Sudrajat dinyatakan bersalah telah menerima suap sebesar 80 ribu dolar Singapura untuk menyatakan KSP Inti Dana Paylit. Sudrajat pun difonis tujuh tahun penjara di tingkat banding. Skandal suap penanganan perkara di Mahkamah Agung terkuak pada September 2022. Kali itu, KPK menangkap pegawai MAD Si Yustria yang diduga menerima suap dari Eko Suparno dan Yosep Arera pengacara Herianto Tanaka yang tengah mengajukan kasasi atas gugatan kepailitan KSP Inti Dana. KPK pun menetapkan Sudrajat Bimyati sebagai tersangka. Dalam pengembangannya, terkuak Herianto Tanaka sebagai pemberi suap juga punya kepentingan dalam perkara pidana akta kepengurusan palsu KSP Inti Dana yang tengah berproses di MA. KPK pun menetapkan Gazal Basaleh sebagai tersangka. Tim Liputan, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 untuk menerima suap dari KSP Inti reporter bagian yang terh bully tengah bawa yang penting terh Holland di Kepeang sondern